Halo, selamat datang kembali di kelas Front Office Operation Untuk materi kali ini, kita akan mempelajari mengenai memberikan pelayanan prima sebagai seorang telepon operator Teman-teman tahu di dalam Front Office ada seorang telepon operator? Apakah sudah tahu tugas-tugasnya teman-teman? Di dalam materi PowerPoint, teman-teman bisa menemukan apa saja tugas-tugas dari seorang telepon operator Dan untuk learning outcome yang akan dicapai dalam topik ini adalah sebagai berikut Baiklah, setelah mempelajari materinya, kita akan melihat beberapa video dari seorang telepon operator Video yang pertama, yaitu cara menjawab telepon Kita lihat ya videonya Good morning, Windows Hotel. This is Vieta speaking. How may I help you? Could you put me through to the restaurant, please? Please wait a moment. I'll put you through the restaurant Thank you You're welcome Untuk menjawab telepon, sebagai seorang telepon operator, teman-teman harus pastikan intonasi yang baik Saat menjawab, teman-teman bisa tersenyum karena hal ini dapat mempengaruhi intonasi suaranya Teman-teman juga perhatikan ya volume suaranya Jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar Karena hal ini mempengaruhi pendengaran si penelpon tersebut Baik, sudah jelas ya teman-teman untuk cara menjawab telepon Untuk video selanjutnya, kita akan melihat Cara menyembuhkan telepon ke kamar tamu Kita lihat ya sama-sama videonya Hello, good afternoon Good afternoon, this is Felicia speaking How may I assist you? Could you please put me through to the Miss Mia room number 218, please? May I know your name, Miss? My name is Laurentia One moment, I'll put you through Miss Mia's room Hello, good afternoon This is Mia, I'm transferring a call from Mrs. Laurentia Would you like to receive the phone call? Oh, yes, please connect the phone for me Is there anything else? Oh, no, no, thank you Alright, thank you Saat penyambungan telepon ke kamar tamu Teman-teman harus perhatikan Apakah nama tamu dan nomor kamar sudah sesuai dengan data yang ada di hotel? Hal ini menyangkut keamanan dan privasi tamu tersebut Harap diperhatikan ya teman-teman Berikutnya untuk video ketiga Seorang telepon operator juga menerima pesan untuk in-house guest Kita saksikan ya videonya Good morning, Binus Hotel Ani speaking How may I help you? Yes, please connect me to Mr. Bond's room Room number 1708, please May I know your name? My name is Mia Could you spell your name, please? Oh, yes, my spelling is Mama India Alpha Alright, Miss Mia, I'll put you through to the room Okay, thank you I'm sorry Miss Mia Apparently Mr. Bond isn't at his room at the moment Would you like to leave a message? Dalam video ini, teman-teman bisa perhatikan Apa saja yang harus diperhatikan oleh operator Saat menerima pesan untuk in-house guest Yang pertama adalah nama tamu Kedua, nomor kamar Ketiga, message-nya sudah tepat Yang keempat, nama dan nomor telepon si penelpon juga wajib diketahui Oh, yes, please tell him I will meet him at the coffee shop at 7am Dan, teman-teman Sebagai operator Wajib untuk mengulang informasinya Sebelum pembicaraan berakhir Hal ini untuk menghindari Kesalahan ya, teman-teman Baiklah Miss Mia Your message for Mr. Bond Is that you will meet him at the coffee shop at 7am Is that correct? Yes That's correct, thank you Is there anything I can help? No, no, no That's all Thank you very much for your help Thank you for calling BINUS Hotel Miss Mia We will pass the message to Mr. Bond Have a good day Baik, teman-teman sudah melihat beberapa video Nah, ada satu tugas Yang juga dipunyai oleh telepon operator Yaitu menangani permintaan wake up call Apakah teman-teman tahu apa itu wake up call? Wake up call request adalah permintaan Untuk membangunan tamu di jam tertentu Hal ini bisa dilakukan loh oleh hotel Dan ini tidak ada bayaran atau free Nah, dalam materi Teman-teman bisa lihat Apa saja yang harus dipenuhi oleh operator Dalam menangani permintaan wake up call Yuk kita lihat materinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, teman-teman setelah melihat materinya Sekarang kita latihan ya Teman-teman coba latihan Cara menangani permintaan wake up call Tolong diperhatikan data-data yang harus dipenuhi saat menerima wake up call Sekali lagi, hal ini untuk mengurangi kesalahan Karena pasti tamu membutuhkan wake up call itu pasti penting Baik, teman-teman Sudah mengerti mengenai tugas-tugas mengenai telepon operator? Baiklah, dengan demikian Berakhir juga topik mengenai pelayanan prima untuk seorang telepon operator Terima kasih And have a good day everyone! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.